Hai masih koreksi juga super terdekat ada di 6700 udah itu dulu untuk si komposit terus kalau misal kita ngebahas list di aligator ini kayaknya juga percuma gitu unless kalau misalnya termalem pasar US ya ada recovery atau gimana-gimana kayak misalnya MRT tadi nggak ada yang mesti dibahas ya kan trading-an di 3850 itu udah dari entah kapan dari April Hai kalau misalnya dari perception sih kayaknya bagus kalau misalnya dia berhasil break ke atas cepat 250 tapi balik lagi ke ISG nya ada recovery move atau enggak walaupun memang car cimornya oke Hai pin koreksi setelah tas 6000 DRMA lewat dan mesti dibahas film juga apalagi enggak ada yang mesti dibahas jgrm gak ada yang mesti dibahas Oh heal-heal ya Oh iya higher high high low lo intinya tapi kan Hai kayaknya sesi dua tadi sempet ada tekan jual yang lumayan besar nggak dari macd hourly kemungkinan ada baris divergence so far ngikutin si komposit juga chart-nya Hai ICBP ya koreksi sedikit java juga nggak ada yang mesti dibahas link lewat info apalagi ship lewat Sido juga lewat Hai tbig jebol wani kebawah Hai 2780 orang nggak ya intinya masih boleh di hold harga masih relatif di deket 2860 acuan entry point yang kayaknya di Hai cicil di deket-deket situ eh bukan sesuatu yang salah teg aja break high 9000 target berikutnya Hai jadi ya intinya balik lagi ngebahas saham di episode sekarang kayaknya kurang masuk akal Hai yang penting kita melihat gimana reaksi pasar setelah tes 6700 ada reversal divergence atau lain sebagainya ya udah itu dulu sampai nonton minggu depan terimakasih Hai